Proses pengangkatan Entah kenapa dokternya bilang kita USG lagi sekali Kemudian Setelah di USG Ternyata Ada detak jantungnya Kak dan hidup Masya Allah Masya Allah Mama Ini Buah mikrofonnya Peluk nih anaknya nih Peluk-peluk Oh Alhamdulillah Kenapa Mau cium mamanya Boleh Tadi di belakang mau mellow banget ya Perpisahan dan Aisyah itu ya Sejak kemarin tuh nangis terus Kak Irfan Nangis terus Iya Katanya ini apa Seperti menemukan saudara baru dia disini Pernah baru kenal disini juga Iya Insya Allah Perpisahan sebentar nanti ketemu lagi di komen apapun ya Oke Semangat sayang lah Ini anak berapa Anak pertama Kak Irfan Oke Boleh kita lihat profilnya Yuk Kita ke Baritokuala Ketempat tinggal Hana Ini dia Assalamualaikum teman-teman Namaku Rizki Hana Aku sekolah di STA Tibian Banjarmasin Pelajaran favoritku adalah Hadis dan Tafis Hana Dia termasuk anak yang ceria ketika mengikuti seluruh kegiatan sekolah Sebelumnya pernah mengikuti beberapa perlombaan MTK ya Kemarin ikut MTK kategori 1 Jus dan meraih juara 1 Alhamdulillah Hana ini anaknya tidak banyak permintaan Bahkan kadang kalau mau roja'ah pun Hana selalu pengennya itu ke masjid Ayah Hana sudah mau roja'ah 1 Jus 2 Jus Hadiannya nanti kita ke masjid ya dengarkan ceramah kajian ke masjid-masjid Sebenarnya kami dari keluarga yang tidak ada latar belakang penghapal Al-Qur'an Kalau orang biasanya kan orang tuanya yang mengajalkan Al-Qur'an Sedangkan di kami justru anak kami yang membawa kedekatan kami kepada Al-Qur'an Paling sedih itu ketika di titik suami harus berjualan keliling Ternyata kehidupan kami bukan semakin baik Perekonomiannya malah semakin sulit Bahkan untuk makan aja susah Namun Hana sama sekali tidak pernah mengeluh Bahkan ketika dia minta susu pun dibelikan ayahnya susu saset Dia rela membagi susu itu menjadi 4 kali minum Dia tetap dengan caranya tetap berusaha menyenangkan hati orang tuanya Tetap memberi semangat kepada orang tuanya Ayahnya Hana dulu kerja apa? Kerja di BUMN Di BUMN Terus? Karena pandemi kemarin kan terpaksa harus Tidak pekerja lagi Kemudian Dia bilang ke saya Kita berjuang dari nol ya sama-sama Iya saya bilang Ini berarti maaf dari sisi ekonomi Berarti sedang berada di titik terendah istilahnya dibanding sebelumnya Sampai makan pun susah Padahal apa ya Mungkin karena kami lalai juga Sebenarnya untuk jualan itu selalu habis setiap hari Laku bahkan Itulah kelalaian kami Kami sibuk mengejar dunia Sampai untuk Untuk Hana kami Akhirnya lalai dalam hafalannya Jadi Ketika kemarin permainan yang Mencari angka itu Apa mencari nama surah itu Ya Saya teringat Hana itu beberapa kali jatuh Seperti itulah hafalannya Kak Jadi dia sejak umur 2 tahun Sebelum bisa bicara itu sudah hafal Al-Fatihah Kemudian umur 3 tahun Dia hafal Satu Jus 30 Umur 3 tahun Sudah hafal Jus 30 Sempat kemarin waktu itu Iya Kemudian Ketika saya melahirkan Terlalu sibuk untuk mengurus adiknya Dia tidak menerima kehadiran adiknya Hapalan dia hilang Kak Hilang Hilang Semuanya Iya Ketika diajakin ayahnya murojah Dia seperti apa ya Seperti bingung Kemudian Treatmentnya diajakin ayahnya ke masjid lagi Tapi Agra sekarang Hamil anak ketiga Iya Berapa bulan Ini jalan lima Kak Jalan lima Jalan lima Boleh diceritakan kembali Jadi Proses kemarin katanya Janinya sempat tidak berdetak jantungnya Iya Jadi Usia berapa? Kemarin usia empat bulan Itu ketika USG Di 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 layar itu tidak Tidak terdeteksi detak jantungnya Kak Kemudian Dekar menyatakan tidak berkembang dan sudah tidak ada Iya Dirujuk ke rumah sakit Kemudian ketika di rumah Anak saya yang kedua kemudian bilang Mama kenapa katanya Saya bilang Maaf ya dek Dede gak jadi jadi abang Dede batal jadi abang Kita Harus ikhlas ya Dedeknya gak Gak bisa ketemu sama abang Saya bilang Tapi Janinya masih di dalam Masih di dalam Kemudian dia meluk saya Justru dia yang beri semangat Ngaji ya mama Dede mau ngaji di perut mama Yuk kita ngaji sama-sama Kata adiknya Iya Dia banyak surah Anaba Sampai Surah Atorik kalau nggak salah Kemudian Mama ngaji juga Katanya Kemudian dia bilang Dia bicara di perut Wahai day Wahai bayi Kamu hidup ya Kamu harus ketemu sama abang Kita Kita ngaji sama-sama Katanya gitu kan Alhamdulillah besoknya Saya sudah siapkan Mental Untuk Kemungkinan terburuk Dan di rumah sakit Biasanya ya Di rumah sakit sudah disiapkan ruangan Kak Untuk proses Untuk proses Pengangkatan Iya Entah kenapa dokternya bilang Kita USG lagi sekali Kemudian Setelah di USG Ternyata Ada detak jantungnya Kak Dan hidup Masya Allah Masya Allah Keajaiban Al-Quran Percaya Tidak percaya Banyak cerita Seperti ini Kita memohon kepada Yang menciptakan kita Terjadi Terjadilah Masya Allah Ini Suara fitrah Jadi dari Ananda Hana Ada usulan Buat ibunya Kita baca Quran yuk Dia Gak ada yang menasihati Subhanallah Allah memberikan ilham Kepada Hana Seperti Allah memberikan ilham Kepada makhluk-makhluk yang lain Allah memberikan ilham kepada semut Memberikan ilham kepada Binatang-binatang lain Mereka bisa mengatur hidupnya Kepada Hana Karena Hana Sudah menghafal Quran Allah memberikan ilham Yuk baca Quran yuk Nah Disini Kak Irfan Kita mengerti bahwa Mengapa Allah Firman Ini Quran diturunkan untuk kesembuhan Jadi ternyata Sudah terbukti secara ilmiah Bukan hanya Bukan hanya Sekali dua kali peristiwa ini Ya Banyak sekali tak terhingga Bahwa Sifat disini Bukan hanya sifatul ruh Bukan hanya sifat Sifatul qalab Kesembuhan hati Itu sudah pasti Orang-orang yang tidak beriman Ketika sudah Diberi Al-Quran Dia akan hidup Seperti Umar ibn Khattab Ketika dia Masih belum beriman Sudah bertekad Ingin bunuh Rasulullah S.A.W.S. Dan begitu sudah masuk Al-Quran Kedalam hatinya Dia menjadi Seorang yang luar biasa Sampai menjadi khalifah Sampai kuburnya Berdampingan dengan Rasulullah S.A.W.S. Kemulian tak terhingga Sudah jelas Terbukti Nah Adapun Sifatul Jasad Kesembuhan Jasmani Allah akan terus tunjukkan Sepanjang Sejarah manusia Bahwa siapapun Yang meyakini Al-Quran Dia akan mengalami Hal yang sama Seperti ini Dan ini salah satunya Sudah Mustahil gak Irfan Secara zuhir ya Secara monasi mustahil kan Sudah gak ada jantungnya Gak ada Tapi subhanallah Tapi Karena Allah Yang Punya firman Allah Yang Menciptakan manusia Sekalipun kata manusia Ini sudah tidak mungkin hidup Tapi Dengan dibaca Al-Quran Dia bisa sembuh Masya Allah Ya Masya Allah Jangan remehkan Al-Quran Jangan dianggap sepele Jangan Selalu kita berfikir Harus ke dokter Harus kesini Ada yang dokter tidak mampu Tapi Allah Bisa Menunjukkan yang mustahil ini Dengan caranya sendiri Dan Allah Tidak akan pernah Mengalami kesulitan Untuk Menyelesaikan Apa yang kata manusia mustahil Masih adakah Keraguan kita Kepada adanya Allah Masih adakah Keraguan bahwa Al-Quran Benar-benar Petunjuk untuk kita semuanya Selamat dunia akhirat Apakah masih dibiarkan itu Al-Quran Sang keajaiban Ada di tumbukan buku-buku lain Yang penuh dengan debu Kapan kita terakhir menyentuh Quran Kapan terakhir kita membaca Al-Quran Kapan kita terakhir menelaahnya Membaca tafsirnya Terjemahnya Kapan kita melakukan Petunjuk yang ada di dalamnya Sudah jelas nyata Banyak cerita Saudaraku Inilah salah satu makna nyata Dari makna La Roi Bafi Dhalikal kitabu La Roi Bafi Kita berkali-kali membaca ayat ini Inilah Al-Quran Yang tidak ada keraguan di dalamnya Benar Kontennya Tidak ada keraguan Tapi Kebenaran Bahwa Apa yang Allah firmankan Ini kesembuhan Tidak ada keraguan juga La Roi Bafi Semakin anda yakin Maka semakin anda menemukan kebenaran Yang anda baca di Al-Quran Setiap kalimat mengandung makna Yang bisa dibuktikan secara ilmiah Dan semua orang Akan mengalami ini Sepanjangnya yakin dan yakin-yakin Dan nilainya berbeda ketika kita percaya Hasil penelitian Dengan percaya hasil keimanan Terus tonton penampilan mereka lainnya disini Dan jangan lupa Subscribe channel youtube Hafiz Indonesia disini ya